Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami mengerti, untuk antara selanjutnya, yaitu tanggapan dari penonton. Untuk itu, waktu sebaru-baru yang dikerahkan kepada Bapak Anton Egezeges. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat semua yang sudah hadir. Pertama, kepada Bapak Kepala Desa Witaramayu Kuetan yang sudah memberikan tempat dan waktunya buat kami. Kemudian yang terhormat kepada Bapak dan Ramir, Bapak-Bapak Konsek, Bapak dari Desa Witaramayu Kuetan yang saya hormati. Dan terkhusus untuk semua warga dari Desa Witaramayu Kuetan yang saya hormati. Terima kasih banyak sekali untuk apa yang bisa terjadi hari ini. Sebelumnya tadi sudah disampaikan banyak hal, banyak pesan dari para tokoh desa, kemudian dari perwakilan daripada para petani pengharap, yang nanti akan disampaikan langsung sebagian. Dan mungkin, mohon maaf saya sampaikan, suaranya Bapak Antonius Hege sampai dengan hari ini belum boleh. Jadi masih serak-serak pecek ini bukan kayak penyanyi ya, tapi mungkin lebih karena memang belionya memang seperti itu. Tapi nantinya ya mungkin bisa sehat lagi, tapi waktunya mungkin dalam satu-dua minggu ke depan. Jadi mungkin kalau tidak jelas nanti akan diperjelas lagi oleh kami selaku pembicara perwakilan daripada Mbak Antonius Hege. Mungkin itu yang saya buka, karena memang ini kita rasa sangat penting untuk berkomunikasi. Jadi apapun ceritanya, apapun nanti hasilnya, saya masih mengharapkan jalan yang terbaik untuk semua. Untuk pengobat, untuk dari Angkatan Karat yang punya lahan, kemudian untuk para petani pengharap yang saat ini sedang mengerjakan lahan tersebut. Jalan yang paling baik. Saya masih percaya, apa yang disampaikan Pak Kepala Desa waktu terakhir kali, bahwa warga Wintara Bayu Wetan itu bukan luar biasa. Kita itu punya jantung, punya hati, jadi harapan saya masih ada titik temu untuk obrolan yang sudah sangat panjang dan sangat melelahkan, yang menyita waktu dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari saya demikian, waktu dan tempat untuk Bapak Andor SDG, dari pihak pengembang akan menyampaikan langsung apa yang akan, apa-apa ya, rencananya beliau lakukan ke depan, di lahan tersebut, kemudian apa yang akan dijanjikan. ini yang perlu digarisbawahi, ini yang dijanjikan ini positif bukan tentang urusan pilpres, Bapak, kalian, Ibu. Jadi, apa yang dijanjikan ini hanya butlah terkait pekerjaan di lapangan. Jadi, nanti yang dibicarakan harapan saya terkait pekerjaan nanti di lapangan. Apa yang manfaat yang Ibu dapat, apa yang manfaat yang nanti Bapak sekaliannya dapat semuanya, nanti akan disampaikan langsung. Mungkin semuanya akan disampaikan, walaupun itu Bapak dan Ibu merasa kurang puas dan lain sebagainya, nanti Bapak dan Ibu ada tim yang sudah dibentuk oleh desa, mungkin nanti bisa disampaikan, keluhan-keluhannya. Harapan saya, masih ada jalan untuk kata sepakat buat kita. Artinya sepakat, ya, walaupun tadi yang sudah disampaikan, walaupun mana drongkol, itu, tapi ya, ya wislah sepakat kayak gitu. Harapan saya masih demikian, bahwa sama Ibu bisa dihari. Dengan berucap bismillah, monggo, Pak Anton YSG, saya berikan waktu dan tempat untuk menjelaskan apa yang direncanakan, kemudian apa yang ditawarkan dan didapatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian selaku warga desa dari misalnya Pak Yomboi Taji. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak-bapak Pergopinjam, Pak dan Ramil 04 Winamon, Pak Pak Projek Winamon, dan yang mewakili dari Kecamatan Pak Sekjam, juga yang terhormat, Bapak Kepala Desa Widara Pahimwetan, dan seluruh kaget, yang telah menyiapkan tempat bagi kami untuk bertemu dengan warga Desa Widara Pahimwetan, untuk bersilaturahmi, dan menyampaikan apa program-program kami yang akan ke depan untuk warga Desa Widara Pahimwetan. Dan juga tidak lupa untuk Bapak-Ibu sekalian, warga Widara Pahimwetan, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dengan sedikit kemahparan yang telah tidak mulai oleh Bapak Rini yang telah memutu. Yang pertama-pertama, saya sedikit mengingatkan yang penting disampaikan Bapak Kepala Desa bahwa pernah ke DPM BDSP, CP saya itu sudah kandang luar saya. Tapi bukan kandang luar saya. Pada tahun 2022 itu baru saya bentuk dan baru saya daftar, kan. Jadi bukan kandang luar saya. Oleh di CKM, jadi tahun 2022 itu baru saya daftarkan untuk mendukung usaha yang saya di mana dipercayakan beberapa teman sebagai pertunjukan untuk membuka lahan tambah kudang di Sidawwek maupun Desa Widara Pahimwetan. Yang pertama. Yang kedua, yang jelas untuk usaha tambah itu saja. Dan teman-teman, kebetulan saya dipercaya untuk mengurus dan maju mengurus hijim-hijim dan lain sebagainya. Baik itu dinaslinat berkait maupun ke TMI yang sebagai Tuan Tanah dan yang ketiga. Termasuk masalah maskerna ke depan yang akan kita pergi bersama. Saya berharap kalau memang saya diizinkan dan kita lebih ditemu saya dipercaya untuk membangun tambah di Bidara Pahimwetan kita bisa bersama ya kita sama-sama jalan sama mau monitor apabila mungkin dalam perjalanan anda yang salah bisa mengawasi. Itu saya persilahkan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian sebagai warga Desa Widara Pahimwetan untuk mengingatkan dan mengawasi. Dan yang ketiga terkait izin-injin itu pernah UPJ waktu itu masih UPJ sebelum pergantian ke yang sekarang UPJ yang sekarang yang Bapak Jengda itu pernah langsung mungkin dari pihak Desa Widara Pahimwetan mewakili meminta ke pemerintah Isilansar akhirnya turunlah UPJ beserta DPRD ketua DPRD dan lengkap sama dinasnya sergai dan waktu itu dihabit juga oleh Bapak kepada desa yang kita cintai itu hadir untuk melihat semua izin-injin di lapangan jadi memang dinas-binas terkait langsung membuka izin-injin secara online dan disitu memang UPJ menyatakan ada statement itu bahwa izin-injin saya sudah lengkap tinggal masalah sosial yaitu masalah Bapak-Bapak di bidang yang sudah ada sejak dulu hilang lidah bagian reklanis dan memang program-program saya kemudian rencana saya untuk pembangunan dalam hal ini yang pertama program saya itu adalah ada tali asih yang akan saya kasihkan terutama keluarga-keluarga yang terdampak di lahan yang akan saya bangun atau kami akan bangun kolam udang tanpa udang yaitu yang kami merasakan bersama agung yuk itu sebesar 12 juta per hektare itu yang pertama yang kedua selanjutnya tidak putus sampai di situ saja dalam hal pembangunan tanpa udang yang kita utamakan adalah tenaga-tenaga kerja yang siap mau bekerja untuk melakukan pembangunan dalam hal ini pembangunan yang jelas adalah tukang dan tenaga harian itu saya bisa kembalikan ke mungkin ke bapak kepala desa apakah tim yang bisa memkoordinasi silahkan tenaga sepanjangnya nanti saya utamakan ke keluarga lokal di dalam bayu-layu terutama yang terdampak yang kedua setelah adanya pembangunan di situ akan dimulai budidaya budidaya pun saya tetap mengutamakan warga bidara bayu-layu yang mau bekerja dan ikut menjadi tenaga pola tenaga bidar nah tenaga bidar di sini itu yang sudah ada itu perbulan itu dengan seleri 2 juta bersih di luar uang makan dan lain sebagainya yang sudah ditanggung oleh teman-teman yang akan membantah di situ dan 1 hektare bisa akan menyerap selingat 3 sampai 4 pembangunan untuk dimulai dayanya jadi silahkan saya kembali ke desa juga apagetim yang bisa mengkoordinasi silahkan seperti ini dan yang ketiga setelah adanya budidaya tahap berikut setelah berjalan budidaya kita berjalan 3 bulan sebelum pada tahap 3 bulan mencapai panen udang itu ada namanya parsial atau penjarangan supaya udang itu ada bertambah besar nah untuk parsial saya juga mau pindah ke desa atau tim untuk membentuk tim kalau parsial hanya dibutuhkan sekitar 5 orang per tim mau silahkan dibentuk tim seluas tinggal yang lain itu ada 17 hektare mau dipulir seperti apa mau dipulir seperti apa silahkan tim dan desa yang akan menentukan kemudian kita sampai pada tahap anet anet pun akan menyerap senangat kerja tim yang akan memanen tim ngarap tim ngarap ini akan membutuhkan sekitar 10 sampai 12 orang nah ini silahkan dari tim maverdesa yang membentuk jangan baik parsial maupun panen itu dikenakan per kilo nya itu 500 per kilo tinggal nanti baik parsial maupun panen sejumlah berapa ton yang itu akan dinyati sebagai upah untuk tenaga persial maupun tenaga panen juga ada termasuk laun yang yaitu rora sekitar 10 dan selanjutnya setelah ada pembersihan kolam nah pembersihan kolam biasanya digorong per kolam per kolam itu pembersihan yaitu pembersihkan sederhana air di di keluarga sampai bersih terus setelah dibersihkan mungkin dari bekas probiotik kapur dan lain-lain beserta kisir-kisir yang diberikan itu diborong per kolam biasanya seduta berkolam mau dikerjakan berapa orang terserah sistemnya borongan dan yang terakhir sebagai apresiasi saya ke warga dokter desa saya akan menyiapkan satu kolam untuk budidaya dokter bapak ibu sekalian mau di terolak seperti apa mau tim yang terolak silahkan saya menyiapkan satu kolam untuk bapak ibu sekalian belajar budidaya seperti itu dan yang kemudian poin berikut masalah tadi yang dikatakan hal berikut masalah limbah limbah itu saya sudah kombinasi sama pihak dinas rakabe dan bimuan rio limbah udang itu yang paling sederhana sebelum masuk kekali adalah pengetapan dan itu kenapa saya belum lakukan di jauh karena itu akan jadi satu sama widara payung ketika widara payung kalau nantinya akan dibuka sebelum buang kekali itu saya akan buat orang memanjang dari sidang pulih hati kebidara bayung sebagai kolom pengendapan dan disitu air yang dibuang dari kolam setelah panen itu akan ditabung disitu mendap dan level lain atas paling atas setelah bawah yang mendap baru dibuang ke orang untuk masuk ke kari dan untuk kari sendiripun kita yang mari sama sama kalau kita bisa mengajak desa-desa lain selain sidang lidar bayung pun dari pembungan pun itu ada sebagian yang masuk ke kari setelah sidang lidar bayung yang pertama di lingkungan kita bisa selesaikan mungkin kita akan mengajak teman-teman dari pembungan untuk buat juga kita sikat kali yang terpentang ini sampai ke lidar bayung bol itu mungkin bisa kita bim dan dalam waktu pulang yang kami sebagai tembak akan melakukan penerukan kembali ketika kalau sampai ya walaupun mungkin itu juga dari kami atau pembuangan dari pagung atau dari lidar bayung pulang itu tetap kita berusaha bersama-sama terutama yang di jauh dan lidar bayung hidup akan lokali tidak akan melakukan tapi dalam waktu seperti itu dan mungkin saya tambahkan sedikit tapi saya juga tidak menjanjikan buat teman-teman Kuyupan saya bisa memberikan bahwa untuk kita untuk jalan kita akan peran-peran mungkin kita akan bantu hasil demi hasil mungkin akan sistemnya per tahun apa gimana nanti kita akan duduk berbongan sama desa kita akan ada yang namanya disisikan itu kita akan duduk pembangunan desa terutama atau sejuruh jalan karena itu juga bermanfaat bagi warga desa di dalam saya sendiri juga bagi kami karena transportasi akan keluar masuk seperti itu keluar masuk untuk aneh dahan sebagai dan untuk panenan sendiri yang saya sudah mengganteng ada salah satu warga bidara bayu wetan yang dalam hal ini sudah menjadi supplier udang sehingga akhirnya saya mengganteng untuk aneh di tempat yang akan kita bangun sama kuda dan saya berusaha juga untuk yang bidara fium kulon saya suka tembusi ke PT LMJ dan PT LMJ siap juga untuk membagi panenan ke segala kuda yang ada di bidara terweb jadi akan membagi membagi panenan itu untuk biar jerit kejeritannya bahwa kita ada supaya bayu di dalam tayung jadi kita terlaluan bahwa itu dibagilah sepertinya dan dari saya sebenarnya tidak panjang lebar yang itu mau panasnya sebesarnya kalau memang saya juga dekat dalam di suara korokan juga memenang saya sebesar-besarnya tes dudan tempat kesedihan bapak ibu juga pak kepala desa berser-seri berangkat dan propo pinjaman tetap menyiapkan melakuk untuk hadir mendampingi kita semua untuk kita bersilatur rahmi dan bersifisi akhir kata sejap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakat terima kasih terima kasih terima kasih